Halo Traders, Busta Global pada pagi hari ini topang oleh data Amerika Sikat dan juga sentimen dari penyataan The Fed saksikan selengkapnya pada VB Smalling Call Halo Traders, selamat kembali bersama saya Giver Yansah dalam VB Smalling Call pada perdagangan di nyari tadi berusaha morsit ditutup menguat cukup signifikan imbas adanya data sentimen positif dari data tenaga kerja Amerika Serikat dan juga ditopang oleh beberapa sentimen dari penyataan dari The Fed Amerika Serikat yang mengindikasikan adanya penopangan dari pertumbuhan ekonomi global terpantau indeks Dow Jones ditutup naik sebesar 1,84% ke level 17.907,87 adapun indeks S&P 500 mengalami penguatan sebesar 1,79% ke level 2062,14 sementara itu indeks Nasdaq ditutup naik 1,84% ke level 4736,19 adanya indikasi bahwa The Fed masih menindikasikan bahwa memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk melakukan pertumbuhan untuk menopang pertumbuhan ekonomi global dan ada indikasi untuk menahan tingkat suku bunganya untuk tidak naik untuk tahun ini sementara pada perdagangan bus Asia pada pagi hari ini indeks Asia dibuka menguat setifikan dimana beberapa sentimen dari menguatnya Wall Street dan juga penguatan dolar serta perbaikan diman Amerika Serikat menopang indeks Asia untuk pagi hari ini terpantau indeks Nikkei dibuka naik 0,8% ke level 17.319,14 ditopang oleh pertumbuhan dari saham Sony sebesar 1% dan juga saham fast retailing sebesar 3% sementara dari Kospi Korea indeks dibuka mengalami penguatan sebesar 0,8% ke level 1918,83 ditopang oleh saham otomotif dan juga teknologi seperti Hyundai Motor yang mengalami kenaikan sebesar 1% dan juga Samsung yang mengalami kenaikan sebesar 0,2% antara itu dari Australia ASX200 dibuka naik 1% ke level 5.436,9 ditopang oleh saham energi seperti Fortune Metal dan juga BHP Billiton sebesar 2% ada pun untuk perdagangan busa komoditi pada hari tadi harga emas mengalami pelemahan sebesar 0,18% ke level 1.208,5 per trade ons dimana harga emas serta tekan oleh penguatan nilai tukar dolar terhadap penjikiran selainnya yang diperkuat oleh penguatan berusaha morsit dan sentimen dari pernyataan The Fed Amerika Serikat ada pun harga minyak mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar 0,29% ke level 48,74 per barel dimana adanya data positif dari data inisial jobless claim Amerika Serikat yang menunjukkan adanya pertumbuhan demand dari masyarakat Amerika Serikat sehingga harga emas terkerek naik sementara untuk pasar volta asing di hari tadi harga dolar mengalami penguatan terhadap major currency lainnya ditopang oleh penguatan worsit dan juga beberapa data positif dari tenaga kerajaan Amerika Serikat terpantau ponseling terhadap dolar mengalami pelemahan sebesar 0,14% ke level 1,508 dan juga disuruh oleh pelemahan dari mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat yang mengalami pelemahan sebesar 0,4% ke level 1,179 hadapun mata uang USD terhadap Japan mengalami kenaikan sebesar 0,35% ke level 119,65 sementara pada penerangan busa saham lokal pada penerangan pelayanan kemarin IISG ditutup menguat sebesar 0,09% ke level 5,211,828 dimana IISG masih melanjutkan penguatan setelah pada awal pekan ini mengalami pelemahan yang cukup tajam IISG mengalami penguatan menutup gap yang ditinggalkan oleh pelemahan awal pekan IISG pada pagi hari ini berpotensi untuk melakukan kenaikan lanjutan dimana ditopang oleh sentimen positif dari bursa global serta bursa regional Asia beberapa indikasi dari masih dipertahankannya suku bunga defet oleh Amerika Serikat membuat IISG masih memiliki potensi untuk naik ke level 5.230 hingga 5.250 hadapun saham-saham yang patut dicemati untuk perdagangan pada pagi hari ini adalah saham konstruksi seperti PTPP, WIKA, dan SKT serta saham-saham agrikultur seperti SSMS dan juga BWPT hadapun saham seperti TLKM dan PTPP juga masih patut dicemati sekian Vibis Moniko untuk edisi pada pagi hari ini terus memakan investasi happy trading dan salam Vibis terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menonton!